Sekarang nih, eh, eh, ini kok udah keluar ikannya. Iya, iya, ada lagi loh. Masih ada lagi. Masih ada dua menu lagi nih, guys. Ini nih, guys. Coba-coba. Coba, kalian tebak. Ini apa nih? Ini adalah udang telur asin. Gak boleh dijawab, bukan gue yang jawab nanti. Keteng-keteng lo tebak. Ini gue tebak, kan? Mana ada orang yang bilang tentang udang telur asin. Lah, ketahuan dong kalau gue masak telur asin telurnya. Coba moot, ayo dicoba moot, yuk. Ah. Cobain langsung, guys. Udang telur asin ini, guys. Aku gak tau mana tuarnya. Yuk, kasih ya. Cobaan. Dari tempelian udah kayaknya bisa tau nih, ini enak. Begitu cobain, pake banget. Musa, wih, sedap. Di atasnya kayak gini. Oke, gue cocok set. Tadaa. Langsung aja kita hantam. Udang telur asin pake sambal kecap. Wuh. Ini udang telur asin featuring sambal kecapnya. Bikin lagi. Wow, aku suka banget, guys. Asin ketemu manis. Perfect banget. Langsung aja kita duetin bareng nasi, yuk. Ada satu pasangan yang bisa kita makan bersama dengan ini dia nih. Apa tuh? Sama-sama kita bukain, yuk. Apa tuh? Ini dia. Satu. Dua. Tiga. Tadaa. Sapo Tahu, guys. Sapo Tahu Sifu. Guys, langsung aja kita campur Sapo Tahu ini ke nasi. Ini adalah tahunya yang pertama dia pemeran utama di Sapo Tahu, guys. Kita cobain dulu. Oke. Langsung aja kita cobain Sapo Tahu-nya, guys. Karena ini memang dia tofu. Tahu sutra. Ini tahu telur. Jadi makanya dia memang sangat-sangat lembut banget. Dia ini jadi campur sama telur ya. Langsung kita temuin aja ke nasi ya, guys. Seafoodnya super fresh. Gak bau sama sekali. Jadi saya merasakan disini ada rasa jahe ya. Ya. Betul. Ini ada rasa jahe. Kemudian seperti biasa kalau bikin Sapo Tahu ini kan dia menggunakan dari saw siramnya. Pakai kecap asir. Ini juga aroma-aroma dari minyak wijen tuh ada. Dan juga dikentalkan oleh tepung mahasena. Guys, guys, guys. Bikin Laper mau bantu laris usaha kuliner kamu. Khususnya untuk UMKM online. Di bidang kuliner, kami bakal review kuliner kamu secara gratis. Makanya follow dan DM kami ya di at Bikin Laper TransTV.